Intro El baca lagi Masih di buku Madilok Karyatan Malaka Kita memasuki pendahuluan dari buku ini Di bagian pertama Dengan judul Iklim Teman-teman baca sekalian Siapkan posisi nyaman Fokuskan pendengaran Mari baca teks dan suara Moko Jobi 15 bulan 6 2602 Tanggal ofisil kini Waktu saya menulis Madilok Dalam perhitungan Tuan yang sekarang Sedang jatuh dari tahta pemerintahan Indonesia itu Bersamaan dengan Don Derdak Juli 15 1942 Murid bangsa Indonesia Yang kini bersekolah Arab Dekat tempat saya menulis ini Menarikan pada hari Kamis Bulan Rajab 30 1362 Semua itu memberi gambaran Bahwa Indonesia sebenarnya Belum bertanggal berumur sendiri Indonesia Tulen Belum timbul dari tenggelamnya Berabad-abad itu 11 Juli 1942 Petang Saya sampai di Jakarta Saya meninggalkan telok betong Pada tanggal 7 Juli Rupanya sama dengan Tanggal Insinyur Soekarno Meninggalkan Palembang Tapi ada perbedaan Kapal yang saya tumpangi Cuma perahu layar Tak lebih dari 4 ton Tua Dan bocor Walaupun namanya merdu Bunyinya Sri Renyet Perahu layar ini Sama sekali menjadi Permainan angin saja Kalau angin dari belakang Majulah dia Kalau dari muka Berlabulah dia Walaupun dekat karang Kalau dia tak mau Dibalikkan kembali Atau ditenggelamkan Kapal Insinyur Soekarno Kabarnya ditarik oleh Kapal motor Jepang Sebab itu Walaupun sama Waktu berjalan Dan saya 2 kali lebih dekat Dari Insinyur Soekarno Ketempat yang dituju Saya 2 kali Selama di jalan Baru sampai Ada lagi perbedaan Walaupun pembuangan saya 2 kali pula Selama pembuangan Ada lagi perbedaan Walaupun pembuangan saya 2 kali pula Selama pembuangan Insinyur Soekarno Yang 10 tahun itu Dan saya sebetulnya bukan dikembalikan dengan resmi Melainkan kembali sendiri Saya belum boleh bekerja dengan terbuka Sedangkan Insinyur Soekarno Sudah diberi izin Buat membuat propaganda Dalam sinar matahari Diterbitkan oleh Kepala bagian umum Dari barisan propaganda Dai Nippong Palembang Dalam nomor 49 Kayobi Atau selasa 23 bulan 6 2602 Dalam artikel Di barisan depan Tuan Soekarno Menganjurkan pada rakyat Indonesia Bekerja bersama-sama Sekuat-kuat Tenaga dengan Dai Nippong Sebab hanya dengan Bekerja bersama-sama Dengan Nippong Kita akan dapat mencapai Cita-cita kita Indonesia Raya Dalam lingkungan Asia Raya Senin 13 Juli Insinyur Soekarno Berjabat tangan Dengan dotrandes Muhammad Hatta Pimpinan nasionalis Indonesia Yang setingkat tingginya Dengan Insinyur Soekarno Sama-sama Cerdik pandai Terpelajar Berani Tahan Dan rela Menderita Kesukaran hidup Yakni Sampai Jepang masuk Disamping gambar tertulis Insinyur Soekarno Dan Muhammad Hatta Berjabat tangan Sebagai pengakuan Bekerja bersama-sama Guna masyarakat Dengan hampa tangan Saya cari tulisan Kedua pimpinan tadi Yang bersangkutan Dengan persoalan Yang pertama Bagaimana Tata Negara Asia Raya Yang kedua Bagaimana Kedudukan Indonesia Raya Dalam Asia Raya Cetakan Militer Jepang itu Yang ketiga Bagaimana Tata Negara Indonesia Merdeka sendiri Empat Lima Et Infinitum Yani Tidak Berhenti Seterusnya Kesimpulan Kedua Pimpinan nasionalis Sudah mulai Menjalankan Cita-citanya Ialah Di bawah Ujung Pedang Samurai Akhirnya Perbedaan Yang ketiga Sedangkan Kedua Pimpinan tersebut Disambut Dengan Kegirangan Oleh pengikutnya Secara resmi Seperti Bifor Atau Berang-berang Yang terkenal Tinggal di lubang Yang dibikinnya Di bawah air itu Saya Saya Mesti Masuk Memakai Segala Anggota Keawasan Yang Memang Sudah Terlatih Dalam Perlarian Yang Lebih Dari 20 Tahun Lamanya Apabila Kelak Sudah Pasti Bawa Golongan Kelas Yang Saya Pertahankan Selama Ini Boleh Menjalankan Haknya Maka Barulah Kelak Saya Akan Meninggalkan Sarang Tetapi Sarang Sekarang Memang Lebih Baik Tempatnya Dari Yang Sudah-sudah Letaknya Tidak Lagi Di Tiongkok Atau Di Tepi Tapal Batas Jajahan Belanda Walaupun Indonesia Juga Seperti Empat Tahun Yang Lalu Tetapi Di Tengah-tengah Rakyat Dan Kaum Yang Sebentuk Badan Dan Mukanya Dengan Saya Dan Yang Lekas Saya Bisa Mengerti Perkataan Dan Tingkah Lakunya Tetangga Saya Tiada Lagi Cerewet Mencampuri Siapa Saya Dan Dari Mana Saya Datang Sebab Bentuk Badan Muka Dan Bahasa Semuanya Sama Dari Sini Saya Bisa Mempelajari Sikap Dan Perbuatan Tentara Jepang Serta Sikap Dan Perbuatan Pemimpinan Indonesia Raya Dalam Lingkungan Asia Raya Tetapi Saya Tiada Boleh Mengharapkan Lebih Dari Mempelajarinya Saja Saya Kenal Rakyat Jelata Jepang Di Masa Damai Mereka Tahu Membedakan Yang Buruk Dan Yang Baik Tentang Hal Yang Datang Dari Barat Mereka Bersifat Berani Dan Berlaku Rama-tama Terhadap Bangsa Lain Tetapi Tentara Jepang Yang Sekarang Mengawasi Musuh Dengan Pedang Terhunus Dan Sering Hilang Kesabaran Terhadap Kaum Pekerja Bangsa Indonesia Dia adalah Satu Organisasi Yang Patut Diajak Berembuk Tentang Politik Yang Berdasarkan Keproletaran Ketua Kota Jakarta Haji Dahlan Abdullah Ini Duduk Sebangku Dengan Saya Ketika Belajar Di Indonesia Dan Sering Sekamar Dan Makan Di Indonesia Dan Eropa Dotrandes Muhammad Hatta Bukan Asing Buat Saya Saya Belum Bertemu Muka Dengan Insinyur Soekarno Tapi Perkataan Simpati Terhadap Saya Dulu Banyak Saya Baca Ketiganya Mereka Ada Di Sini Dekat Dan Kalau Saya Menemui Mereka Saya Bisa Ambil Kembali Uang Saya Yang Dulu Tersimpan Dalam Bank Belanda Sebelum Pergi Keluar Negeri Saya Bisa Longgarkan Kehidupan Saya Dijumpai Keluarga Saya Yang Masih Hidup Dan Cari Kuburan Ibu Bapak Yang Keduanya Bertualang Tetapi Tentu Susah Mungkin Mustahil Buat Saya Melalui Pagar Besi Dai Nipong Berkeliling Rumah Mereka Seandainya Bisa Tentulah Sarang Saya Tak Akan Aman Lagi Begitulah Iklim Suasana Politik Ketika Saya Mulai Melahirkan Madilok Di Atas Kertas Saya Berada Di Tengah Tengah Rakyat Jelata Indonesia Dekat Keluarga Dan Para Sahabat Tetapi Keadaan Dan Paham Saya Memaksa Saya Tinggal Sendiri Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Sering Menyebut Nyebut Nama Tetapi Tak Mengenal Rupa Saya Terbitlah Mulanya Pertanyaan Dalam Diri Saya Buku Manakah Yang Pertama Mesti Ditulis Yang Paling Cocok Dengan Keadaan Diri Dan Luar Diri Saya Ada Tiga Buku Yang Sudah Bertahun Tahun Saya Kandung Dalam Fikiran Tetapi Belum Bisa Dilahirkan Satu Undang Kaum Proletar Berfikir Yang Sekarang Saya Namai Madilot Dua Federasi Asliya Ialah Potongan Dari Asia Australia Yang Difederasi Dari Segala Negara Pada Jembatan Antara Asia Dan Australia Dengan Kepalanya Di Asia Dan Australia Yang Ketiga Beberapa Pengalaman Saya Yang Boleh Menjadi Pengetahuan Dan Nasihat Buat Mereka Yang Suka Menerima Dalam Keadaan Biasa Ketiganya Boleh Dicetak Pada Satu Waktu Yaitu Berdikit Dikit Karena Memang Isinya Sudah Dikandung Cuma Belum Diatur Sebab Waktu Dan Tempat Selamanya Ini Tak Mengizinkan Buat Melahirkan Dalam Hal Menghasilkan Buah Fikir Kita Juga Berjumpa Dengan Soal Soal Seperti Yang Dijumpai Kalau Orang Menghasilkan Barang Dagangan Orang Tidak Saja Mesti Memikirkan Perkara Belanja Atau Ongkos Buat Menghasilkan Tetapi Juga Perkara Permintaan Orang Ramai Atau Demen Ongkos Boleh Saya Cari Di Tiongkok Saya Mempunyai Pencaharian Ketika Kapal Terbang Jepang Sampai Di Amoi Penghabisan Bulan Agustus 1937 Saya Mesti Tinggalkan School Of Fragain Language Yang Saya Dirikan Sendiri Yang Pesat Maju Itu Saya Mesti Pindah Keselatan Terutama Sebab Semua Murid Saya Lari Dan Penduduk Amoi Cerai Berai Di Singapur Dalam Masyarakat Tionghoa Dengan Nama Dan Paspor Tionghoa Saya Beruntung Bisa Memanjat Dari Sekolah Rendah Sampai Kepala Sekolah Menengah Tinggi Yang Tertinggi Di Asia Selatan Yaitu Nanyang Cines Normal School Atau Disingkat NCNS Disini Saya Menyamar Sebagai Tan Ho Seng Jadi Guru Bahasa Inggris Sampai Sekolahnya Mencetak Buku-buku Yang Perlu Pendapatan Atau Uang Saya Sebagai Guru Inggris Siang Dan Malam Lebih Dari Cukup Buat Diri Sendiri Tetapi Perkara Pembagian Ada Hal Lain Ini Rapat Bergantung Pada Kekuatan Di Luar Diri Saya Walaupun Dari Tahun 1925 Sampai 1935 Otak Saya Seolah-olah Lumpu Karena Kesehatan Sangat Terganggu Tetapi Karena Permintaan Ramai Ada Keras Saya Dalam Kesehatan Dan Keamanan Hidup Amat Terganggu Dan Terpaksa Saja Lari Kesana Kesini Bisa Juga Mencetak Naar Di Republik Indonesia Masa Aksi Dan Semangat Muda Semuanya Perlu Buat Nasihat Para Penggerak Di Indonesia Sukarnya Perhubungan Dan Jauh Tempat Saya Maka Sedikit Sekali Buku-buku Itu Sampai Di Tangan Yang Mempertanggungjawabkan Di Indonesia Barangkali 99% Dari Semua Buku Tersebut Masih Cerai Berai Atau Lapuk Di Luar Indonesia Tetapi Dimana Sampai Hasilnya Ada Juga Menyenangkan Demikianlah Sesudah Saya Sendiri Ditangkap Di Hongkong Pada Penghabisan Tahun 1932 Inilah Yang Ketiga Kali Dan Semua Teman Seperjuangan Ditangkap Di Singapur Dan Didigulkan Atau Diasingkan Maka Maka Perhubungan Saya Dengan Sahabat Sahabat Dan Teman Seperjuangan Di Semua Tempat Sama Sekali Terputus Beberapa Kali Saya Coba Mengadakan Perhubungan Dengan Rakyat Indonesia Dari Singapura Tetapi Semuanya Itu Gagal Di Singapura Dari Tahun 1937 Sampai 1942 Saya Saksikan Dan Sedih Bagaimana Besarnya Kesukaran Yang Dihadapi Oleh Rakyat Dan Proletar Dalam Hal Mendirikan Susunan Politik Terlebih Lebih Pula Dalam Hal Mengatur Susunan Tersembunyi Jauh Terbelakangnya Indonesia Dalam Hal Mengatur Susunan Tersembunyi Dari Tiongkok Umpamanya Saya Percaya Permintaan Kepada Buku-buku Ada Cukup Keras Serta Nafsu Dan Keberanian Buat Mencari Atau Membagikan Buku-buku Terlarang Cukup Besar Tetapi Rakyat Indonesia Belum Lagi Sanggup Mengatasi Tamparan Reaksi Belanda Percumalah Kalau Buku Itu Dicetak Walaupun Semua Alat Pencetak Dan Ongkos Bisa Didapat Berhubungan Dengan Itu Terpaksa Saya Mengundurkan Maksud Saya Bertahun-tahun Sampai Sekarang Banyak Proletar Mesin Dan Tanah Di Indonesia Dan Kekuatannya Yang Tersembunyi Memang Sudah Cukup Kuat Buat Merebut Kekuasaan Dari Imperialisme Belanda Tetapi Didikannya Masih Sangat Tipis Dan Tidak Cocok Dengan Keperluan Dan Kewajiban Kelas Di Hari Depan Mereka Kekurangan Pendangan Dunia Kekurangan Filsafat Mereka Masih Tebal Diselumuti Ilmu Buat Akhir Dan Tahayul Campur Aduk Mereka Tiada Sadar Akan Kekuasaan Kelasnya Belum Insyaf Sendiri Bahkan Dengan Pertolongan Proletar Mesin Semuanya Percobaan Buat Merebut Dan Membentuk Indonesia Merdeka Adalah Perbuatan Sia-sia Belaka 20 tahun Dulu Saya Sudah Yakin Akan Kekuatan Kaum Proletar Yang Tersembunyi Itu Kini Tiada Kurang Malah Lebih Yakin Dari Itu Filsafat Kaum Proletar Memang Sudah Ada Yaitu Di Barat Tetapi Dengan Menyalin Semua Buku Dialektis Materialisme Dan Menyorongkan Buku-buku Itu Pada Proletar Indonesia Kita Tiada Akan Dapat Hasil Yang Menyenangkan Saya Pikir Otak Proletar Mesin Indonesia Tak Bisa Mencerna Paham Yang Berurat Dan Tumbuh Pada Masyarakat Indonesia Dalam Hal Iklim Sejarah Keadaan Jiwa Dan Idamannya Proletar Indonesia Mesti Setidaknya Dalam Permulaan Ini Mempunyai Pembacaan Yang Berhubungan Dengan Pahamnya Sekarang Pembacaan Yang Kelak Bisa Menjadi Jumbatan Kepada Filsafatnya Proletar Barat Saya Percaya Ada Otak Di Indonesia Sekarang Yang Lebih Terlatih Dari Saya Dan Pena Yang Lebih Tajam Dari Pena Yang Berkarat Karena Tiada Dipakai Lebih Dari 10 Tahun Belakangan Ini Akhirnya Ada Ahli Bahasa Indonesia Yang Bisa Lebih Tangkas Merebut Jiwa Dan Semangat Indonesia Dari Bahasa Saya Yang Terpendam Di Luar Negeri Dalam Lebih Dari Setengah Umur Saya Tetapi Karena Otak Pena Dan Bahasa Semacam Itu Saya Belum Lihat Keluarnya Maka Terpaksa Saya Mempelopori Tentulah Saya Berharap Akan Hati Lapang Dan Sikap Menolong Memperbaiki Dari Pihak Umum Kalau Berjumpa Dengan Kesalahan Bersambung Kesub Bagian Pendahuluan Kedua Perpustakaan Sekian Dan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Semoga Bermanfaat